Lebaran 2023 tidak sedikit masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, namun sebelum berangkat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selain tentunya memastikan kondisi kendaraan prima sebelum berangkat, para pemudik juga perlu mencatat nomor telepon penting. Sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat, bisa langsung dihubungi pihak yang dituju. Nomor-nomor telepon penting ini juga bisa memberikan informasi terkait kondisi darurat di ruas tol di sepanjang rute perjalanan, misalkan terjadi mobil mogok atau kecelakaan lalu lintas dan lainnya. Jika mobil mogok karena masalah pada mesin, bisa menghubungi jasa derek. Seandainya mogok karena kehabisan bensin, bisa juga menghubungi layanan Pertamina. Kemudian, jika terjadi kecelakaan, bisa juga menghubungi ambulans dan pihak kepolisian, sehingga bisa cepat langsung ditangani jika ada kondisi darurat. Berikut ini nomor penting yang bisa dihubungi pengendara saat mengalami keadaan darurat ketika sedang melintas di jalan tol. Terima kasih sudah menonton, ikut terus di otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.